Hai guys, kembali lagi di video aku Hari ini aku bakalan bikin video tentang How I Style My Hair Jadi banyak banget dari kalian yang minta ke aku buat bikin Kayak gimana sih caranya aku nyatok Terus kayak gimana sih caranya aku style rambut aku Itu rame banget di Instagram aku Dan buat kalian yang belum follow Kalian bisa langsung follow aja at Stephanie Lenardi Jadi buat kalian yang lagi nonton video ini Pastinya kalian lagi karantina di rumah Dan semoga kalian gak bosen Kalian banyakin aktivitas Tetep produktif Terus tetep sehat terus Jangan keluar-keluar Tetep jaga kesehatan Tetep jaga mood di rumah Jangan sampai bete-bete Karena kita masih harus berjuang So final look dari catokan aku tuh kayak gini Buat yang penasaran Just keep on watching By the way Buat kalian yang salfok Jangan salfok sama jerawat aku ya guys Oke yang pertama Yang pastinya harus kita siapin itu kan catokan nih Nah catokan yang aku pake ini dari Remington Jadi ini ada pouchnya kayak gini lucu banget Dia ada tulisan Remingtonnya juga Dan by the way ini juga pouchnya tuh tahan panas Jadi ya kalo abis kita catokan kita gak perlu tunggu dingin dulu Tapi kita bisa langsung pas panas-panas langsung kita masukin Itu juga aman gitu Nah ini dia catokannya yang curl Jadi catokan tabung bukan catokan yang flat Dia cuma bisa Di tabung doang ini gak bisa yang 3 in 1 atau 2 in 1 gitu Nah di catokan ini dia ada 4 tombol Yang pertama tombol on off Jadi buat matinya lain Terus ada tombol minus sama plus buat atur suhu Dan yang terakhir itu ada tombol infinite Lambang infinite gitu Dia buat mengontrol atau kayak protection gitu lah istilahnya Buat kita yang suka banget sama catokan Atau kita yang gak bisa yang namanya gak nyatok Itu kita wajib banget ada ini nih Ini tuh hair protection Maksudnya hair protection itu apa sih? Ini itu semprotan heat protect spray Jadi dia itu bisa melindungi rambut kita dari yang kayak suhu panas Kayak catokan kan panas tuh Ini bisa melindungin Terus habis itu dia juga bisa bikin rambut kita tuh lebih halus Lebih sehat gitu keliatannya Jadi gak gampang rusak Kalau misalnya kita mau nyatok Kita pake ini dulu Sekarang kita langsung mulai aja Pertama rambutnya itu biasa aku selalu bagi 2 Aku selalu bagi 2 Kayak dari tengah atas Terus ke belakang Terus kedepanin aja kayak gini Terus kita ambil heat protectionnya Lalu kita langsung aja semprotin Semprotnya mau banyak juga gak apa-apa Biasa aku dari bagian agak dalam sini dulu Terus yang bagian luarnya juga jangan lupa kita semprotin Nah kalau udah kita semprotin Sekarang aku mulai dari bagian kiri Biasanya aku dari atas kuping Aku tarik ke tengah belakang Terus aku pisahin Nah kan udah kebagi nih Jadi atas sama bawah Yang atasnya biasa aku pelintir kayak gini Terus aku jepit deh Jadi aku biasa nyatoknya dari bagian bawah sini dulu Sekarang kita langsung panasin aja catokannya Nah biasanya itu aku pake suhu yang 180 By the way si Remington ini juga panasnya cepet banget Jadi gak usah nunggu lama-lama dia udah panas Oke jadi pertama kita ambil lagi di bagian belakang sini Jadi kita bagi lagi nih Kita dari belakang Terus kita bentuknya kayak gini keluar Kayak gini keluar Jadi dari sini Ambil keluar Dikit aja Terus sambil diputer Jempolnya dipegang lagi Terus sambil dibuka dikit-dikit diputer lagi Terus kita puter terus pokoknya Nah kalo udah Kita sisain dikit yang disini Ujung rambutnya Sisain dikit Terus kita tunggu aja Sekitar Iya berapa detik ya Kalo udah Kita langsung copotin aja Copotin Kita langsung lepasin dari catokannya ke bawah kayak gini Tada Terus langsung kita lempar ke belakang Next kita langsung bagi lagi Kita ambil bagian tengahnya sekarang Ingat ya Dari bagian sini Keluar Dari sini Keluar Jadi kita dari atas lagi Kita tarik Terus kita puter Keliatan gak sih bedanya Jadi kayak curly banget kan Nah biar aja kita langsung lempar lagi Kita lanjut lagi ke yang bagian depan Ini udah kayak gini Jadi hasilnya kan curly semua nih Kita biarin aja Terus kita kebelakangin Terus kan kita tadi udah ada simpen yang diatas nih Kita buka Nah sekarang Kita langsung bagi lagi Atasnya Kayak gini Kita puter lagi Kita cepit Nah biasanya Ini hex aja ya Dari aku Kalo misalnya Aku lagi pengen yang rambutnya agak messy-messy gitu Keliatannya agak berantakan Itu aku Nyatoknya itu dua arah Sebenernya Jadi misalnya bagian kiri kan tadi kita keluar semua Jadi biasa aku Ada yang keluar Sama ada yang ke dalam Sekarang kita coba yang ke dalam ya Kita bagi lagi Jadi rambutnya Sekarang kita dari sini Ke dalam Oke Jadi dari sini Kita ke dalam Nah kalo kalian bisa liat nih hasilnya Beda sama yang tadi Jadi biarin aja Kita langsung ke bagian depannya sekarang Nah sekarang yang dari sini Kita keluar Terus biasanya aku Kalo misalnya udah kayak gini Aku ambil di bagian Atasnya Nih Di bagian atas ini Terus aku jepit Dan aku keluarin kayak gini Itu buat lebih Memvolume aja Jadi rambutnya tuh gak Blek Nah gak kayak gitu Tapi biasanya Yang di bagian depan sini Aku ambil Karena kan rambut aku tuh Agak layer ya Jadi biar gampang aja sih Sebenernya Sekarang kalian bisa liat kan Bedanya yang ini curly Dan yang ini Rambut aku aslinya Lurus banget Bener-bener lurus gitu Jadi jelek banget Kalo gak di curly Tapi buat kalian yang suka Rambut lurus Mungkin kalian suka ya Sekarang Kita langsung lanjut aja Ke yang kanan Kalo kalian yang kanan Kalo kalian mau keluar Berarti dari kayak gini Kalian jepitnya begini Tapi kalo misalnya Kalian mau masuk Kalian dari sini Kesini Oke jadi setelah Ini kanan-kiri udah Sekarang kita ambil poni Nah kalo udah ambil poninya Kayak gini Biasanya itu Ada orang yang suka Kedalemin Tapi kalo aku Tipe yang keluar Jadi Biarin kayak gini Nah Jadi kalo misalnya Udah jadi nih Kayak gini kan Ini masih curly-nya Yang kaku banget Yang tipe-tipe Terlalu curly Nah Kan aku maunya Yang messy-messy nih Jadi biasanya Ini udah agak dingin ya Aku udah diemin Kayak sekitar 1-2 menit Jadi baru kita Berantakin Ini kita sisir-sisir aja So Segitu aja Dari aku Tutorial Catok-catoknya Jangan lupa Like kalo kalian suka Sama video ini Jangan lupa juga Buat komen saran-saran Juga dari kalian Karena aku juga Bakal bacain satu-satu Jangan lupa juga Buat subscribe Berlangganan itu gratis kok Dadah Bye